Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh Di kegiatan belajar dari rumah bersama saya, Pak Yaya Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah anak-anak, seperti biasa Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu Dengan membaca basmalah bersama-sama Semoga pembelajaran kita pada hari ini Dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah kalian pahami Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran tema 5 Di subtema 2 ya, di pembelajaran 1 Hari ini kita akan belajar tentang karya 3 dimensi Nanti kita akan mengenal kerajinan fas bunga Kemudian, ungkapan minta tolong Dan satuan panjang bendang Tujuan pembelajarannya Anak-anak, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bahan alam Untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi Berikutnya, kalian dapat mempraktekkan ungkapan santun Dengan menggunakan kata tolong Untuk hidup rukun dalam kemajumukan dengan baik Yang berikutnya, kalian dapat menentukan konversi Mengubah satuan panjang dengan tepat Selanjutnya, kalian dapat mengukur panjang benda Dengan satuan baku yang sering digunakan dengan tepat Nah, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya Nah, di tema 2 ini, anak-anak, coba kalian lihat Ya, ini di lingkungan sekolah ya Semoga dengan mempelajari pengalaman ku di sekolah Kalian dapat terobati kerasa kangennya kepada sekolah kita Nah, liburan semester telah berakhir Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah Coba kamu lihat apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya Ya, mereka sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah mereka Kalian pasti pernah melakukannya, bukan? Waktu masih masuk dulu Nah, kita beralih ke pembelajaran 1 Jadi, dan teman-temannya mendapat tugas Tugas ini dilakukan saat liburan Apa tugasnya? Ya, menghias vas bunga Coba kalian perhatikan, anak-anak Vas bunga ini Ini terdapat Jadi, vas bunga ini, anak-anak, dapat kita hias Dengan berbagai Bahan ya Terutama bahan alam yang tersedia di gambar ini Ya, ini contoh bunga buatan ya, anak-anak ya Jadi, masing-masing kelopak bunga ini Terdapat bahan alam yang bisa digunakan untuk menghias vas bunga Apa saja bahan alam tersebut? Ya, kita identifikasi ya Yang nomor 1 Yaitu Ini ya Biji bunga matahari Atau kulit kuaci Atau juga bisa ini biji semangka Yang nomor 2 Ini isi kuacinya Yang nomor 3 Kedelai Yang nomor 4 Ini biji jagung Warna kuning Yang nomor 5 Kacang hijau Dan yang nomor 6 Kedelai merah Nah, biji-bijian ini, anak-anak Dapat kita gunakan untuk menghias vas bunga Contohnya vas bunga ini Ini kan belum ada hiasannya Nah, ini dapat kita gunakan Biji-bijian ini untuk menghias vas bunga ini Contohnya Pada gambar berikut Nah, ini ada model Gambar Vas bunga Yang nanti bisa kita tempeli Biji-bijian Nah, bisa dipahami, anak-anak Nah, ini adalah Contoh vas bunga Nah, ini Hiasan ini bisa kita Tempelkan biji-bijian Nah, hasilnya bisa seperti ini, anak-anak Jadi, ini nanti Dikasih hiasan biji-bijian Ditempelkan menggunakan lamp Vas bunganya Tentunya bisa Kalian beli Atau bisa kita buat dari Botol bekas minuman Nah, setelah Misalkan, anak-anak ya Ini kita sudah membuat Vas bunga sudah ada di sini Vas bunga itu Merupakan karya Tiga dimensi Ya Jadi, vas bunga itu adalah Karya tiga dimensi Nah, ciri-ciri karya tiga dimensi Apa ya? Yang pertama Kita dapat menggenggamnya Ya, digenggam Di tangan kita dapat kita genggam Vas bunga tersebut dapat kita genggam Yang kedua Memiliki panjang Jadi, panjang dari sini ke sini Yang ketiga Memiliki lebar atau ketebalan Jadi, ada tebalnya Berikutnya Memiliki tinggi Ada tingginya Dan dapat dilihat dari segala arah Apa saja arahnya Depan Atas Dari samping Belakang Dan juga Bawah Kalian ingat Anak-anak ini adalah Ciri-ciri Karya tiga dimensi Ya, ini karya tiga dimensi Karena vas bunga Kalau kita membuat vas bunga Itu adalah karya tiga dimensi Ya Mengerti ya, anak-anak? Sekali lagi Ini adalah Ciri-ciri Karya tiga dimensi Dapat kita Dapat kita kenggam Memiliki panjang Memiliki lebar Dapat kita lihat dari segala arah Dan memiliki tinggi Baik, anak-anak Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya Nah, coba Perhatikan ya Cerita berikut Benny Bekerja secara kelompok Kelompoknya Benny Sedang membuat hiasan vas bunga Benny dan kelompoknya Berdiskusi Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya Dengarkan saya Akan membacakan Percatatan Benny ya, anak-anak Ya, dengarkan Nanti kita jawab bersama-sama Pertanyaan ini Benny Berkata kepada Dayu Dayu Adakah lem Untuk melekatkan biji-bijiannya Kemudian Dayu menjawab Itu ada Benny Ada di depan Udin Nah, sambil menunjuk Biji-bijian Di sebelahnya kan ada lem Kemudian Benny Meminta tolong kepada Udin Udin Tolong ambilkan biji-bijian Yang berwarna merah ya Baiklah Benny Terima kasih Udin Nah, ini Salah satu contoh Peteks percakapan Yang Mempraktekkan Tolong-menolong Ada permintaan tolong Mana yang Menyebutkan tolong-menolong Ya, Benny Meminta tolong kepada Udin Udin Tolong ambilkan biji-bijian Tuh, Benny Meminta tolong kepada Udin Nah, anak-anak Kita coba jawab bersama-sama ya Nomor satu Nah, dua, tiga, empat, lima ini Nomor satu Apa yang dilakukan Benny Bersama teman-temannya Kira-kira Apa ya Tadi Ya Membuat Iasan Vasbuna Nomor dua Siapa yang berniat membantu Tadi Siapa ya Yang mau membantu Yang meminta tolongkan Benny Yang membantu Benny Siapa Udin Ini Baiklah Benny Benny bersedia meminta tolong Menolong Udin Apa yang ditanyakan Benny Kepada Dayu Benny Bertanya kepada Dayu Tentang apa ya Ya Yang pertama ini Dayu Adakah lem Jadi Benny Bertanya tentang Lem Nomor empat Benny Telah meminta tolong Kepada Udin Apa yang dikatakan Benny Setelah Udin Menolong Benny Kemudian Benny Berterima kasih Ya Terima kasih Udin Nomor lima Apa arti perkataan Benny Terhadap Udin Yang ini Udin Tolong ambilkan biji-bijian Ini artinya apa Maknanya ya Artinya Benny Sedang meminta tolong Atau Bantuan Kepada Udin Nah Dari percakapan ini Anak-anak Kalian Ketika mengalami kesulitan Baik di rumah Di sekolah Di tempat Manapun Jangan lupa Atau Jangan malu-malu Untuk meminta tolong Ya Meminta bantuan Kepada mereka Yang bisa Menolong Atau Membantu kita Dan jangan lupa juga Ketika sudah Diberi tolong Kepada orang lain Untuk Mengucapkan Terima kasih Ya Berterima kasih Kepada mereka yang Mau menolong Kita